Indra Bekti akhirnya jujur, Aib Aldillah celita akhirnya terungkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku kalau melihat videonya masih suka nangis juga, lihat Dila yang urus aku sampai segitunya. Aku kasian, lihat Dila yang sudah capek urusin aku, urusin anak-anak juga, tuturnya. Bukan itu saja, Bekti juga mengaku bahwa keinginan Aldillah cerita untuk bercerai bukan sekali ini saja. Tak banyak yang tahu rupanya, kondisi rumah tangga keduanya sudah lama diterpabadai luar biasa. Namun kala itu Indra Bekti menolak keinginan Aldillah tersebut. Hal itu terkuat dalam diskusi bersama presenter Alvin Adam di salah satu kanal Youtube yang baru-baru ini diunggah. Diakui Indra Bekti, pernikahannya dengan Aldillah tersebut sudah tak mampu lagi dipertahankan. Dan terang kondisinya kini berbeda seperti dulu. Indra Bekti mengaku bahwa ini bukan pertama kalinya Aldillah cerita meminta pisah dari Indra Bekti. Sudah beberapa kali Aldillah meminta cerai namun kerap ditepis oleh Indra Bekti. Namun kali ini Indra Bekti merasa tak mampu lagi menolak keinginan sang istri. Dila yang minta cerai, ya saya langsung saat itu, yaudah yuk untuk kali ini aku iaib. Beber Indra Bekti. Kini Indra Bekti cuma bisa pasrah dengan keputusan Aldillah cerita. Ia berharap keputusan Aldillah cerita ini tak akan disesali di kemudian hari. Terai Indra Bekti pernah kedapatan jalani pengobatan sendirian. Presenter Indra Bekti menjalani check-up terkait kesehatannya di rumah sakit Abdi Waluyaumenteng, Jakarta, Pusat. Diketahui Bekti mengalami pecah pembuluh darah di otak pada akhir 2022 lalu dan sempat dirawat di rumah sakit tersebut selama kurang lebih satu bulan. Namun pada saat melakukan check-up, pria berusia 45 tahun itu tampak tak didampingi oleh istrinya, Aldillah jelita dan hanya didampingi oleh adiknya, Haru. Pada saat ditanya alasan kenapa tidak mendampingi Aldillah, begini respon Bekti. Nanti dilah cerita ya, ujar Indra Bekti lalu tertawa dikutip FIFA dari tayangan di Youtube. Setelah ditanya lebih lanjut mengenai kondisi rumah tangganya dengan Aldillah, Bekti menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja kok semuanya, nanti selanjutnya digambarkan tutur Indra Bekti. Namun beberapa saat tua Bekti memberi pernyataan tersebut, kuasa hukum Aldillah jelita Milano logis angkat bicara. Milano menjelaskan hubungan Bekti dan Aldillah tidak baik-baik saja. Aldillah bahkan sudah menggugat cerai Bekti ke pengadilan agama Jakarta Pusat. Benar bahwa hari ini dilah sudah memasukkan gugatan ke pengadilan agama Jakarta Selatan untuk berpisah dengan Indra Bekti. Dalam kesempatan tersebut, Milano menjelaskan alasan kenapa Dila dan Bekti akhirnya sepakat bercerai. Keduanya merasa sudah tidak cocok satu sama lain lagi dalam menjalin hubungan. Alasannya memang sudah tidak bisa senyalan lagi berdua dan mereka sepakat berpisah secara baik-baik, kata Milano. Sebagai informasi, kabar keretakan rumah tangga Indra Bekti dan Aldillah jelita mencuat setelah Aldillah ketahuan menghapus foto-foto yang menampilkan kebersamaannya dengan Indra Bekti di Instagram. Isu itu semakin panas karena Dila mengunggah pernyataan mengagetkan ke Instagram pribadinya. Aldillah mengungkapkan hidupnya saat ini didedikasikan untuk kedua buah hati. Dila tidak menyebutkan nama Indra Bekti dalam pernyataan yang ditulisnya itu. Istri sempat mengunggahkan Indra Bekti ke rumah sakit lain karena biaya. Istri Indra Bekti, Aldillah jelita, kembali bercerita tentang perjuangan yang dilalui selama menawat suaminya yang tengah dalam masalah pemulihan, usai menjalani operasi kendaraan di otak. Salah satunya tentang urusan finansial yang belakangan ini ramai disorot publik. Dia sempat terpikir agar Indra Bekti di rawat di rumah sakit lain yang lebih terjangkau secara finansial. Namun kondisi suaminya saat itu belum memungkinkan bagi Aldillah untuk memindahkannya dari rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Saat itu saya hanya berpikir bagaimanapun suaminya saya harus diselamatkan. Dan sebagai istri saya pun masih khawatir soal administrasinya. Tulis Aldillah dalam undahan Instagram. Lalu sempat merasa lebih baik langsung dipindahkan saat itu rumah sakit lain yang sesuai kemampuan kami. Tapi itu bukan pilihan karena kondisi suaminya saya sangat teriskan untuk dipindahkan di sambungnya. Keputusan tersebut diakui sebagai pilihan yang tepat karena Indra Bekti mendapat penanganan terbaik secara intensif. Aldillah pun berulang kali mengucap syukur atas bantuan dan dukungan yang selama ini diberikan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu proses penanganan Indra Bekti. Salah satu diantaranya yakni tiap rumah sakit. Semua berjalan dengan baik dan semua perawatan yang dilakukan untuk masbet berjalan dengan cepat dan rapi. Tulis Aldillah. Aku merasa Allah kasih jalan di mana posisi aku sekarang berdiri adalah yang terbaik karena suamiku dalam kondisi stabil. Membaik dan selalu dalam pantauan dokter. Selama meminta izin Aldillah juga untuk mengutip unggahnya, Aldillah sebenarnya mengakui biaya perawatan Indra Bekti sejak dilakukan ke rumah sakit pada pekan lalu sehingga sahabat buka. Sang krisenter setidaknya telah menjalani operasi, rawat inap hingga perawatan dan terapi selama 20 hari ke depan. Ia juga harus menjalani sejumlah pemeriksaan seperti NRI yang dilakukan dari-baru ini. Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit setelah kinseran dan disebut mengalami gejola kendaraan otak. Insiden itu terjadi saat Bekti tenang menjadi peneliti acara di kuala kapis dari kalsium radio. Ketika sedang menghidiri acara tersebut, umpah Bekti minta izin ke toilet tapi tak kuncin kembali setelah beberapa waktu lalu. Hal tersebut membuat manajer dan orang lain khawatir. Presenter itu kemudian ditemukan tak sadarkan diri. Indra Bekti yang langsung dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo. Presenter itu langsung mendapatkan tindakan medis berupa operasi dan juga dirawat secara intensif. Terima kasih telah menonton!